assalamualaikum temen-temen balik lagi di video aku nah di video kali ini aku mau bikin video gimana caranya aku fotocopy di rumah ya Nah di sini aku kebetulan di rumah ada mesin print ya mereknya Epson L3150 nah oke sebelum aku fotocopy nah disini aku mau jelasin dulu tombol tombol fiturnya ya Oke ini tombol on off terus sebelahnya koneksi WiFi terus pengaturan sebelahnya lagi apa namanya untuk cetak hitam putih cetak berwarna sebelahnya terus mode berhenti sebelahnya lagi ya Oke untuk pertama ini aku mau fotocopy yang gampang dulu ini jangan lupa tombol offnya on offnya dinyalain nah disini aku mau fotocopy kakak tapi ini apa namanya fotocopy ya bukan asli tapi hasilnya nanti masih bagus ini mesinnya bagus banget nah oke kalau kalian mau fotocopy satu kalian tinggal pencet satu kali kalau mau fotocopy dua kalian bisa pencet dua kali ya Nah disini aku mesen apa fotocopy lagi tak pencet dua kali Nah Nah hasilnya masih bagus ya walaupun aku fotocopy tak fotocopy in lagi ya Nah oke selanjutnya eh selanjutnya yang kedua aku mau fotocopy ktp ya fotocopy ktp ini aku mau fotocopy fotocopy dua sisi ya sisi dua sisi belakang dan depan ya ini kalian pertama taruh fotocopy ktp ktp-nya di sebelah sini ujung di ujung kalian tutup oke kalian tinggal pencet mau fotocopy satu kali atau tiga kali nah disini aku fotocopy tiga kali jadi tak pencet tiga kali ya nah ini dia hasilnya itu yang sebelah sana ya yang ujung sana yang sebelah ini ini fotocopy kalian eh tadi jadi aku blur ya hasilnya tuh yang sebelah sana oke untuk fotocopy yang sisi belakang kalian tinggal balik kertasnya kalian ambil terus balik nah yang tadi yang begini terus kalian tinggal balik gini terus kalian masukkan nah setelah itu kalian juga harus pindah ktp-nya kalian pindahin ke ujung seperti ini ya nah terus kalian like fotocopy lagi nah oke nah hasilnya yang sebelah sini ya yang ujung sana itu bukan fotocopy tadi itu bukan hasilnya yang hasilnya di sebelah sini ya yang dekat sini nah oke udah jadi kalian tinggal potong-potong ya nih aku mau potong-potongin dulu terus sisanya itu kisah kan ada isa kertas nanti bisa dibuat fotocopy lagi jadi lebih ekonomis lebih irit ya oke terima kasih nanti kan video aku berikutnya wassalamualaikum sub indo by broth3rmax